Sejumlah personil TNI beserta stakeholder terkait di Kabupaten Kedal melakukan penanaman sebanyak 250 pohon. Penanaman di sepanjang jalan pemuda di Kabupaten Kedal dilakukan untuk menggantikan pohon yang sudah tua. Ada pun jenis pohon yang ditanam diantaranya Trembesi, Asam Jawa, dan Flamboyan. Selain untuk kelestarian dan menjaga keindahan kota tetap terjaga, penanaman ratusan jenis pohon ini dilakukan untuk mengatasi banjir di Kabupaten Kedal dan hampir setiap tahun melanda di beberapa wilayah di Kabupaten Kedal. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka hari Juang Kartika yang ke-78, sedangkan kita ikut berpartisipasi melaksanakan kegiatan ini saat serentak seluruh jajaran Angkatan Darat. Di masing-masing kota kita di wilayah Kodim 0715 Kendal, bekerja sama dengan LH, dan melaksanakan penanaman pohon sejumlah 250 batang. Sedangkan kegiatan sendiri dilaksanakan secara tersebar, baik di Makodim maupun di seluruh jajaran Poramil, wilayah Kodim 0715 Kendal. Sementara Direktur Utama Perumda Air Minum Certa Panguripan Kendal mengapresiasi pada kegiatan penanaman bersama. Hal ini membuktikan bahwa Kodim Kendal peduli terhadap lingkungan, sebagaimana juga dilakukan oleh BDAM tiap tahunnya. Kestik untuk kami BDAM dan kerjaan ini adalah kesetakannya bahwa Kodim peduli terhadap lingkungan, yaitu penanaman pohon. Kalau BDAM nanti biasanya pada bulan Februari, pasal bulan tahun, sampai ribuan. Selain kegiatan karya bakti penanaman pohon, pada peringatan Hari Juang TNI Angkatan Darat dengan tema TNI AD bersama rakyat, bersatu dengan alam untuk NKRI, juga dilakukan bakti sosial. Diharapkan melalui kegiatan penanaman pohon yang dilakukan, TNI dapat mengurangi polusi dan meredam kebisingan pantura, serta memperkuat daya ikat tanah untuk memudahkan penyerapan air di saat musim hujan.